Selamat pagi para mahasiswa BDI dan BI Produk Design Engineering dan Business Engineering Oke Baik kita Ada yang online nih Di online kan? Nggak Yang lalu saya kasih latihan nih Ada kasih latihan 5 toalat Sudah dikerjaan? Ini lalu Halo Sudah dikerjaan? Oke Sudah sudah cocokkan Ini lalu Nah ini soal Jebakan Jadi soalnya Bukan Sin per tangan Atau sin per sin Atau tangan per sin Tetapi diubah Per tangan per kosekan Ini harus dimodifikasi dulu Ya Harus diubah Jadi apa? Dan sin dan tangan nih Jadi Limit X menuju 0 Kota tangan 9 X Per kosekan 2 X Sama dengan Kota tangan Turun ke bawah dari tangan Kosekan naik ke atas Jadi sin Itu perlu diingat ya Karena sin kali kosekan Sama dengan 1 Tangan kali kota tangan Sama dengan 1 Sehingga Kota tangan adalah Sepertangan Kosekan adalah Sepersin Jadi Kota tangan turun ke bawah Jadi Tangan Sedangkan kosekan naik ke atas Jadi Sinus Jelas ya Sebenarnya ini Di Pecar menjadi Dua bagian Dan limit X menuju 0 Pecar menjadi Sin 2 X Pada pemilang Penyebutnya Tangan 9 X Supaya sin 2 X Jadi 1 Untuk limit X menuju 0 Di bawah Penyebutnya apa? Sesuai namanya Sin 2 X Per 2 X Iya kan? Supaya 1 nilainya Supaya ini nilainya 1 Nah Karena ini dibagi 2 X Maka sini dikali 2 X Supaya Tidak berubah nilainya Harganya Kemudian tangan 9 X Sudutnya adalah 9 X Ya Sudutnya adalah 9 X Maka Maka Pemilangnya Juga sama dengan Nama sudutnya 9 X Oke Nah ini Pemilang dikali 9 X Maka disini Dibagi 9 X Paham ini? Oke Sehingga ini Jadi X nya bisa ditorek Ini nilainya 1 Ini nilainya juga 1 Limit Sin U per U Sini Limit U per sin U Pertangan U 1 Ini X nya ditorek tinggal 2 per 9 Jadi hasilnya berapa? 2 per 9 Jelas ya? Halo Jadi ada Kadang ada yang jebakkan Ada yang sudah langsung Sin per tangan Tangan per sin Sin per sin Tangan per tangan Itu ada yang istimewa Yang istimewa itu Ini kok tangan Kosekan Kayaknya seperti Tidak istimewa Tetapi Anda Harus Modifikasi terlebih dahulu Dimana Kotangan Pada pemilang Apabila diturunkan Pada penyebut Menjadi tangan Kosekan Pada penyebut Dinaikkan ke atas Menjadi pemilang Menjadi sin Ya Jelas sampai sini Mengingat apa? Ketangan Kali kotangan Tangan Tangan U Kali kotangan U Adalah 1 Sehingga kotangan U Adalah Sepert Tangan U Ya enak? Berarti kotangan U Adalah Sepert Tangan U Maka Tangannya berada di bawah Ya Pada penyebut Kemudian juga Sin U Kali Kosekan U Nilainya juga 1 Sehingga Kosekan U Sama dengan Sepert Sin U Kosekan Pada penyebut Naik ke atas Jadi sinus Ya kan? Sepert dari Kosekan Berarti Sepert dari Sepersin Jadi sin Di atas Lamping Gitu enak ini? Ini Dasarnya Ini yang trigono dulu Ya Sama dengan 1 Itu apa? Sin kuadrat Tambah Kos kuadrat Sama dengan 1 Sin kali Kosekan Sama dengan 1 Kosinus Kali sekan Sama dengan 1 Apalagi Tangan Kali kotangan Sama dengan 1 Halo Badan di SMA Lupa Waktu anda belajar Di dalam menteri kan Sin kuadrat Pakai U U tambah Kos kuadrat U Nilainya 1 Itu apa? Sin U Dikali Kosekan U Nilainya 1 Ini 1 semua ya Apa lagi? Kos U Dikali Sekan U Nilainya Juga 1 Tangan U Kali Kotangan U Nilainya Juga 1 Apalagi Yang berhubung Dengan 1 1 Ditambah Tangan Kuadrat U Adalah Apa? 1 Tambah Tangan kuadrat Sama dengan Sekan Kuadrat Sudah dibutin Diferensial Kemudian Siapa lagi? 1 ditambah Kotangan Kuadrat U Sama dengan Kosekan Kuadrat U Ini yang Sebaik 1 semua Kemudian Sudut Gembar Apa? Ini Mengingatkan Kembali ya Yang sudut Gembar Sin 2x Sama dengan Apa? 2 sin Cos Sudutnya Setengah kali Setengah kali 2x X Ya kan? Sehingga Ini Sehingga Kalau saya tulis Sin 10x Berapa? Tetap 2 sin Cos Sudutnya Setengah kali Setengah kali 10x 5x 5x Tetap Rumus dasar 2 sin Cos Itu berasal Di rumus Sin A plus B Ini pernah Sebutin dulu ya Pernah 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 Dibutin Dalam kurung A plus B Sin Cos Ya kan? Di rumus itu Nah ini yang sin Kalau cos Ada 3 rumus Yang pertama Cos 2x Sama dengan Apa? Cos Kwadrat Kurang Sin Kwadrat Sudutnya Setengah kali Setengah kali 2x X Kemudian Rumus-rumus 2 Apa? Turunannya Dari sini Jadi Bukan diturunkan Tapi Di Apa? Di Perubah Dalam cos 2 cos Kwadrat X Min 1 Datang dari mana? Dari rumus ini Sin Kwadrat X Tambah cos Kwadrat 1 Sehingga Kalau Sin Kwadrat Diganti Dengan 1 Kurang Cos Kwadrat X Maka Jadinya Begitu kan Nomor 3 Dari Nomor 1 Juga Bahwa Dalam sin Cos Kwadrat Sama Dengan Apa? 1 Kurang Sin Kwadrat Sehingga Kalau dimaksud Disini Cos Kwadrat Adalah 1 Kurang Sin Kwadrat Dikurang Sin Ini tadi Apa? Dibubah Ini 1 Kurang Sin Kwadrat Dikurang Sin Kwadrat Pakai Pasti Ingat Tapi Kalau Anda Pakai Lagi Seperti Saya Juga Kalau Tidak Penang Ajar Lagi Lama Lama Mulai Lupa Tidak Ingat Ya Sudah Pasti Jadi Limur Itu bisa Pertahan Kalau Sering Kita Pakai Oke Kembali Yang Tadi Ini Untuk Mengingatkan Jadi Ini Mengerti Mengapa 29 Depannya Sudah Jelas Ini Untuk Nomor 1 Ya Oke Saya Sudah Sudah Susun Ini Ada Apa Tanya Tentang Nomor 1 Halo Lalu Tidak Ada Pertanyaan Terlanjutkan Nomor 2 Nah Ini Bentuk Implicit Tentukan Turnang Pertama Atau D Y P D Atau Y Aksen Ini Y Aksen Sama Dari Fungsi Berikut X Kodrat Tambah Y Kodrat Min 10 X Min 18 Y Kurang 10 Ini Ada X Y Lebih Ramai Lagi Ini Lebih Serana Nah Ini Kita Turunkan Berapa S Kodrat Turunkan 2 X 2 X Pangkat 2 1 E Aksen 1 Tidak Ditulis E Aksen Tidak Tidak Ditulis Karena E Aksen Itu Sama Dengan 1 Ini Kan Kalau Anda Carikan N 2 X Pangkat N Min 1 2 1 Jadi 2 X Pangkat 2 1 2 X E Aksen 1 Tidak Ditulis Hati-hati Y Kodrat Nah Y Kodrat Turunkan Apa N Y Pangkat N Min 1 Kali Y Aksen Y Aksen Itulah Yang Kita Cari D Y Kodrat D X Hello Dan Dikurang 10 Kali X Turnannya Berapa X Turnannya 1 18 Kali Y Turnannya Y Aksen 12 Konstan Turnannya 0 0 Turunkan Tetap 0 Nah Dari Sini 2 X Ditambah 2 Y Pangkat Berapa Y Pangkat 1 2 Kali Y Aksen Y Aksen 10 Kali 1 Min 10 Ini 18 Kali Y Aksen Sama Dengan 0 Yang Ada Y Aksen Kita Kumpul Kita Kumpul 2 Y Kali Y Aksen Min 18 Y Aksen Yang Tidak Ada Y Aksen Dipindahkan Dari Ruas Kiri Ke Ruas Kanan Jadi 2X Dipindahkan Jadi Apa Dari Kiri Ke Kanan Berubah Tanda Min 2X Min 10 Konstan Pindahkan Dari Kiri Ke Kanan Jadi Plus 10 Karena Ini Anda Lihat Semua 2 Min 18 Min 2 Dan 10 Bilangan Genap Maka Ini Bisa Dibagi Dengan 2 Disederhanakan Ya kan Disederhanakan Jadi Ini Menjadi 2 Bagi 2 1 Jadi Y Kali Y Aksen Min 18 Dibagi 2 Min 9 Y Aksen Min 2X Dibagi 2 Min X 10 Bagi 2 5 Nah Ini Y Aksen Kita Keluarkan Tinggal Y Min 9 Kali Y Aksen Y Aksen Kita Faktorkan Kita Keluarkan Dan Ini Tetap Salin Min Min 5 Berapa Y Aksen Y Aksen Itu Min X 5 Dibagi Y Min 9 Dimana Y Aksen Itu D Y Per DX Sampai Sampai Sini Halo Atau Masih ragu Ragu Tanya Apa-apa Anda bertanya Silahkan Sudah Paham Atau Sudah Mengerti Tentang Ini Ini Adalah Menerbaskan Fungsi Im Implicit Ini Fungsi Im Fungsi Im Im Plisit Fungsi Implisit Kalau ada X Y Itu Berlaku Terunan U Kali V V U U Ujung Ujung Aksen Kalau ada X Y Atau 3 X Y Atau Min 2 X Y Dan Sebagian Ada Pesan Sampai Sini Hello Nanti Ini Juga Saya Kirim Ganda Juga Habis Kuliah Langsung Saya Kirim Cuma Videonya Agak Sedikit Lambat Karena Saya Harus Apa Nama Harus Download Dulu Kemudian Di Upload Ke Youtube Link Saya Berikan Pernah Nonton Nggak Jangan Nggak Nonton Pernah Ya Harusnya Bukan Pernah Lagi Selalu Oke Silahkan Jadi Lalu Diperhatikan Ini Any Any Questions Ya Apa Oh Ya Baterai Thank you Perminder Saya Siapin Cuma Belajar Tadi Set Sampai Jangan Sampai 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 Ada pertanyaan tentang ini? Ya hari ini agak Low ya, gak usah buru-buru Nanti paling saya kasih latihan Yang ujian tanggal lalu Mirip Ada yang online deh Oh ada ya Ada ya Oke, terima kasih Ini anda pengalaman pertama Tahun pertama aku lihat ini Terus Kalau yang normalnya On-site Tapi kena yang anggap ini sudah masuk Sebagian besar sudah masuk Kutusan dari BAS Impinan BAS Business Asus School of Engineering Bagaimana dilaksanakan secara Online atau on-site Kalau on-site itu ya Soalnya essay ada lima soal Baik Sudah Kalau sudah kita lanjutkan Soal berikutnya Soal berikutnya Latihan ya Ini tiga minggu ini kita latihan terus ya Kebanyakan Nah Tentukan luas daerah Luas daerah itu atau area ya Nama lain dari luas daerah ini Adalah Area Yang dibatasi Antara dua kurva yang berpotongan Y itu Y seringan 3X Y seringan 3X Y seringan 3X ini adalah Garis linier Garis lurus Dan Y seringan X kuadrat Min 2X adalah Apa Parabola Parabola Fungsi kuadrat Fungsi pangkat 2 Langkah pertama Anda lihat dulu Ini menentukan Yang mana yang di atas Yang mana yang di bawah Dari dulu Yang pada Parabol Atau fungsi kuadrat Atau Pangkat 2 Atau fungsi Atau parabol itu Kita lihat Kofisien X kuadratnya Berapa-apa sini Berapa kofisien X kuadratnya A sama dengan Ini Y seringan AX kuadrat Tambah BX Tambah C Ya kan Maksudnya Y sama dengan AX kuadrat Tambah BX Tambah C Ini lumus umum dari Parabol Ini adalah Parabola Atau Fungsi kuadrat Atau fungsi pangkat 2 A nya berapa situ 1 1 1 kali AX kuadrat Kalau 1 itu Bagaimana Tadar 0 Positif 1 itu kan positif Hingganya Mencapai Minimum Ya kan Kalau mau pakai Itu gak bisa Y double aksennya Ya Double aksennya Pasti positif Ya Itu yang agak extreme Singan gak Batu Differential ya Kemudian Jadi yang mencapai minimum Gambar sketchannya Gini aja Gak usah digambar bagus gitu ya Ini mencapai minimum Ini adalah Parabolnya Y sama dengan X kuadrat Kurang 2 X Kemudian dipotong oleh Garis linier Miring Y adalah 3 X Diskit saja ya Ini Y1 nya Ini Y2 nya Nah Nyatanya luas Daerah Yang dibatasi oleh Kedua kurva itu Berarti Yang daerah ini Daerah yang dipotong Yang berpotongan Ketelur potongan Daerah Daerahnya Ini yang kuning Yang kuning Benar ya Berapa luas Yang daerah kuning itu Itu maksudnya Daerah yang dibatasi Oleh Dua kurva Antara Dua kurva Yang berpotongan Langkah pertama Apa yang saudara cari Aga batasnya Bagaimana kita mencari Aga batasnya Berarti memotongkan Kedua persamaan tersebut Memotongkan Kedua garis Tersebut Satu garis linier Satu garis Lengkung Garis lengkung itu Disebut parabola Jadi kita ambil Y parabola Sama dengan Y Linier Atau boleh gak Nanti Y Disusun Y sama dengan Parbola Y sama dengan Linier Kurangi Y kurangi Y kan 0 Itu boleh juga Ada dua cara ya Bisa kita ambil Y parabola Sama dengan Y linier Y parabola Berapa sih Halo Y parabola Berapa sih X Kwadrat Kurang 2X Y liniernya Berapa Y sama dengan 3X Bersama Saya berikan Cara cepatnya Untuk Kalian ganda Saya gak mau senang Kalian ganda Ujiannya Ese Ujiannya semua Ese Jadi dipindahkan X kwadrat Kurang 2X Kurang 3X Sama dengan 0 Kemudian kita jumlahkan Yang nama yang sama X Min 2X Kurang 3X Berapa Min 5X Difaktorkan X Keluarkan X S Kodrat Dikeluarkan X Hingga X Min 5X Keluarkan X Min 5 Masing-masing Sama dengan 0 Kalau ini Sama dengan 0 X Sama dengan 0 Ini sama dengan 0 X kurang 5 Sama dengan 0 Berarti X Sama dengan 5 Inilah Haga batasnya 0 sampai dengan 5 Jelas Halo Jelas gak deh Yang online jelas Yang online Jelas Tidak tersebut Tidak tersebut Tidak terlihat Ini Masih sharing Hah? Ini masih Recording Oh Oh sharingnya gak keluar Oh Oliver Disini Bentar ya Jadi Ini share Ini kan disini Oh yang ini Ini sekarang Sudah kelihatan Sorry Makasih Kalau apa Bilangnya Tidak apa-apa ya Maaf Saya Tidak Baik Tapi Recordingnya Jalan Oke Ini Agap atasnya Agap atasnya Kita dapat Agap atasnya Kemudian Barulah Kita Mencari Luas 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 daerah Yang dibatasi Oleh Luas Turfa Yang Berpotongan Ada pertanyaan Lalu sampai sini Ini baru sampai Mencari Harga batasnya Ada yang kurang jelas Boy Halo Oke Nah sekarang Bagaimana kita Mencari Luasnya Luasnya Adalah Oh ya Ini Terhadap Apa Terhadap Kita hitung Terhadap Terhadap Sumbu X Maka Luas Sama Dengan Integral Batasnya Adalah 0 5 0 Sampai Dengan 5 Luas adalah Integral YDX Tenang Kalau ada sumu X YDX Tadak sumu Y XDY Terbalik Iya kan Kalau tidak ada sumu X Luas adalah Integral YDX Kalau tidak ada sumu Y Integral XDY Terbalik YDX Dari XDY Nah ini batasnya X nya 0 5 Kita masukkan 0 5 Y nya berapa Oh ya Sorry ini Ada 2 kurva ya Itu bukan 1 kurva Tapi 2 kurva Maka disini adalah Y1 Kurang Y2 Kan 2 kurva Kalau 1 kurva benar YDX Karena 2 kurva Yang atas kurang yang bawah Jadi integral Batas 0 5 Y1 Kurang Y2 DX Sama dengan Integral 0 5 Y1 nya berapa Berapa Y1 nya Dari gambar Y1 nya berapa Y1 nya adalah 3X 3X Dikurangi Hati-hati Y2 nya adalah Ini Parabola X kuadra Kurang 2X DX Y1 nya 3X Ada dari gambar Y2 nya X kuadra kurang 2X Hati-hati ini kurang ya Kalau dikurang Tanda Ininya berubah Ini jelas Sampai sini Halo Yang belakang jelas Ada yang Mereka Buka kurang sekarang Jadi ini sama dengan Integral 0 5 Ini belum diintegralkan Buka kurang 3X Ini kali ini Min Min kali X kuadrat Min X kuadrat Min kali min Plus 2X Min X kuadrat Plus 2X DX Yang namanya sama Dijumlakan Berapa tuh 0 5 3X Tambah 2X Berapa 5X Min X kuadrat DX Ya 3X Sama 2X Kita jumlakan Karena namanya sama Nah baru kita integralkan 5 kali Integral X pangkat 1 DX Apa Seper 1 tambah 1 Ya Seper 1 tambah 1 X pangkat 1 tambah 1 Ya nah Min Integral dari X kuadrat Apa Seper 2 plus 1 X pangkat 2 plus 1 Harga batas 0 5 Jelas Nah Sehingga ini hasilnya Ini Seper 2 Seper 2 kali 5 5 per 2 Ya nah Aku Bikin ini ya 5 kali Ini adalah Seper 2 X kuadrat Min Sepertiga X pangkat 3 Sehingga ini hasilnya 5 per 2 X kuadrat Min Sepertiga X pangkat 3 Harga batas 0 5 Faham Sini Lalu kita masukkan Harganya Cara memasukkannya Ada 2 jalan Apakah Dimasukkan Batas Atas dulu 5 X Masukkan Semuanya Kurung Dikurangi Kemudian masukkan Batas Bawahnya 0 semua Boleh Atau Langsung Sini 52 kali X kuadrat Batas atas Dikurang X kuadrat Batas bawah Min Sepertiga Kali X pangkat 3 Batas atas Dikurangi X pangkat 3 Batas bawah Boleh gak Ya Kita salin lagi ya Jadi luasnya Sini adalah Intek Sorry Sini berapa tadi 5 per 2 X kuadrat Enak 5 per 2 X kuadrat Dikurang Sepertiga X pangkat 3 Agar batas 0 5 Ya kan Kita salin Nah Masukkanlah ini Jadi luasnya sama dengan 5 per 2 Ya 52 Kali X kuadrat Batas atas 5 kuadrat Dikurangi X kuadrat Batas bawah 0 kuadrat Gitu ya Min Sepertiga Kali X pangkat 3 Batas atas X pangkat 3 Batas atas 5 pangkat 3 Dikurang Batas bawahnya 0 pangkat 3 0 pangkat 2 0 pangkat 3 ini Ilang Ditinggallah Ini 5 per 2 Kali 5 kuadrat Dikurang Sepertiga Kali 5 pangkat 3 Ini kalau Dikalikan Berapa nih 5 kali 5 pangkat 2 5 pangkat 3 Nah Per 2 Dikurang Ini 5 pangkat 3 Per 3 Tidak Sepertiga Kali 5 Per 3 Ada yang Sama Ada yang Sama 5 pangkat 3 Keluarkan Enggak Sepertiga Kurang Sepertiga Halo Untuk Mengudahkan Hitungannya Sebenarnya Kita hitungannya Berapa nih 5 pangkat 3 125 5 kali 5 kali 5 5 kali 25 Kali 5 Lagi Terus ini Sama penyebut 2 pangkat 3 2 kali 3 6 Nah Setengah ini Menjadi Penyebut 6 Dikali berapa Atau ini Kali silangnya Dikali 3 Kena 2 Kali 3 Pembilangnya 1 kali 3 Disini Min 3 menjadi 6 Dikali 2 Kena penyebut Kali 2 Pembilang juga Kali 2 Atau ini Kali silang 3 kali 1 Dikurang 1 kali 2 Sehingga Ini hasilnya 125 Kali Sepert 6 3 kurang 2 satih Hasilnya 125 5 Per 6 Jelas Sampai sini Halo Ya Jadi Untungannya bisa pandang Bisa pendek Bukan tunggu ya Jawabannya Halo Ini question So far Ya ini ada yang mau tanya Ini kita Sudah Minggu 3 3 Minggu ini Kita bahas Latihan terus ya Ini adalah The last day For Calculus 1 Ini hari-hari terakhir Untuk Calculus ini Calculus 1 Mudah-mudahan Kita jumpa Di Calculus 2 Mungkin Anda bosan ke saya Gak tertukar Tersendirian Kalau bosan Gak apa-apa Sudah selesai? Belum Hey finish Hello Everybody Yang belakang belum Baik Gak selesai Yang belakang Baik Kalau tadi Ini mencari Apa tadi? Mencari Ini Mencari Luas Daerah Atau Area Yang dibatasi Oleh 2 5 Potongan Yang berikutnya adalah Itu juga soalnya Jadi Sengaja sampai soal yang sama Sama gak soalnya? Luas daerah yang sama Tetapi Ini diputar Terhadap Sungguh X Ini menjadi volume Bedanya itu aja Jadi Angkanya Anda lihat Jadi ya Maksudah gak Garis liniennya Y Sama dengan 3X Parabolnya adalah Y Sama dengan X kodat kurang 2X Jadi sengaja Saya ambil soal yang sama Berarti harga batasnya Pasti sama 0,5 juga Ya Sebenarnya Anda gak perlu cari lagi Berdasarkan soal Nomor Nomor 3 Harga batasnya Sama Jadi gak Gak perlu cari Sebenarnya Tinggal masuk aja Boleh Ya Oke Ini sama Dasarnya Sama Tetapi Ini adalah Mencari Volume Anda putar Anda tahu Kalau Satu garis Satu kurva Diputar Terhadap sumbu X Terhadap sumbu X Maka Volume Apa Pi Integral Baga batasnya Kemudian Y Kuadrat DX Y Kuadrat Karena ini ada Dua kurva Ada Y1 Y2 Berarti Yang atas Kita namakan Y1 Yang bawah Namakan Y2 Ya Oke Jadi ini juga Dasarnya itu sama Jadi Kena soalnya sama Jadi kampanye Juga sama Ini mencapai Minimum Ini adalah Y sama dengan X kuadrat Kurang 2X Ini adalah Y sama dengan 3X Kemudian ini diputar Tidak ada sumbu X Ya mungkin Kita gak Kelihatan ya Apakah putarnya itu Tidak ada sumbu X Ini Draw Nya Apakah putarnya itu Ya Nah agak Pasanya sama Kalau mau diulang Untuk belajar Tidak apa-apa Ini jalan lain lagi Bisa juga Y parabol Gitu Salin Kemudian Y Jalan lainnya Y sama dengan 3X Kata tadi Y sama dengan Y Sekarang dikurangi Y kurang Y berapa 0 kan Ini jalan lainnya Satu ganda Ada dua cara Mencari Haga batasnya Ya Y kurang Y 0 Ini X kurang Gak Gak ada Pengurangan Awas Nyati-nyati Min 2X Dikurang 3X Min 2X Dikurang 3X Jadi ini Min disini Min 3X Ditambah Min 2X Min 5X Ini hati-hati Ini ada cara lainnya Kalau menurut saya Lebih enak Y seringnya Y Y parabol Sama Y linear Ini bahayanya Ini Wadana mengurangi Salah tanda Kalau itu Kelihatan kan Pindah tempat Pindah daerah Dari Kanan ke Kiri Harus berubah tanda Kemudian ini Dipaktorkan X kurang 5 Ya kan Keluarkan X X korek Keluarkan X Hingga X Minima X Keluarkan X Hingga Minima Masing-masing 0 X pertama 0 X 2 adalah X kurang 5 Sama dengan 0 Berarti X sama dengan 5 Batasnya 0 Sama ya Caranya juga Hanya beda Nah ini diputar Atau mengelilingi Diputar atau mengelilingi Terhadap Tumbuh X Kalau soal gini Tadak sumbu Y Lebih sulit ya Lebih mudah Tadak sumbu X Oke Maka Berapa volumenya P Integral Batasnya 0 5 Kemudian Sini apa Y1 Kwadrat Kurang Y2 Kwadrat Hati-hati nih Utama Y2 Kwadratnya Be careful Harus Hati-hati Ya Ini ada dua kurva Berarti Y1 Kwadrat Yang mana Y1 Y1 yang di atas Yang mana Y2 Sama dengan Yang di luas Sudah tadi ya Y1 yang di atas Y2 yang di bawah Sampai sini Maka Berapa volumenya Pi Integral 0 5 Y1 Kwadrat Y1nya berapa Dari gambar Y1nya berapa Y1nya adalah 3X Berarti sini 3X Kena jatuh Kwadrat 3X Pangkat 2 Dalam kurung ya 3X Kurung pangkat 2 Kemudian Berapa Y2 Kwadrat Y2 Kwadrat Hati-hati Y2nya sendiri Adalah X Kwadrat Min 2X Di Pangkat 2 kan DX Hati-hati Mitung ini Pakai segitiga Paskal Halo Masih ingat segitiga Maskal Apa tuh Kalau pangkat 2 A tambah B Pangkat 2 rumusnya apa Kwadrat skor pertama Ditambah 2 kali Suku pertama Kali skor kedua Tambah Kwadrat skor kedua Kalau A kurang B Kwadrat skor kedua Ketua kedua Kemudian 2 kali A Kali min B Min 2 AB Kemudian ditambah Min B Kwadrat Adalah B kwadrat Enak Kena min Di pangkat 2 plus Ya itu Segitiga paskal Itu pangkat 2 Sehingga Volumenya adalah Pi Nah Ini masih tetap 3x di pangkat 2 Hati-hati 3 di pangkat 2 Berapa 9 X di pangkat 2 X kwadrat Nah ini Saya kasih lihat jalannya ya Supaya mudah Ini A min B A min B Kwadrat skor pertama X kwadrat Di pangkat 2 Kan ya A kwadrat Jadi A kwadrat Terus ditambah 2 kali skor pertama X kwadrat Suku keduanya min Min 2 X Enak 2 AB 2 AB Ditambah Kwadrat skor kedua Keduanya min Min 2 X Pangkat 2 Jadi suruh Suruh awal B X Ini punggung berawal B X B X Sesuai rungusnya A kwadrat Ditambah 2 kali A Kali B Ditambah B kwadrat B nya negatif Di pangkat 2 Plus Ini jalannya Saya lihat Kedak langsung ya B X B X B X B X B X B X B X Ini berapa Ini masih Belum integrannya Belum Jadi ini adalah 9 X Kalian salin Ini asetnya apa S pangkat 2 Di pangkat 2 Dari S pangkat berapa 4 S pangkat 4 Terus Plus 2 Kali plus Kali min Asetnya apa Plus Kali plus Plus Kali min Min 2 kali 2 Berapa 4 X pangkat 2 Kali X Berapa X pangkat 2 Kali X pangkat 1 X pangkat 3 Min di pangkat 2 Plus 2 pangkat 2 4 X di pangkat 2 X kwadrat Turung 1 DX Jelas Sini Kita Terangkan Step by step Ini saya kasih lihat Jalan lengkapnya Detil Paham sampai sini Ini sudah Step by step Buka kurung Kalau buka kurung 0 5 Buka kurung Ini 9 X kwadrat Awas yang ini Dikali min Tandanya berubah semua Min Sini min Kali plus Min X pangkat 4 Min kali min Plus 4 X pangkat 3 Min kali plus Min 4 X kwadrat Ada nama yang sama Ada nama yang sama Halo Ada nama yang sama Ada kan Nama yang sama adalah X kwadrat Dan ada yang sama Dijumlakan dulu Ya Ada yang sama Yang Stabilo kuning 9 X kwadrat Dengan 4 X kwadrat Bisa Dijumlakan Ya Diseranakan 9 kurang 4 Berapa tuh 9 X kwadrat Dikurang 4 X kwadrat Hasilnya 5 X kwadrat Halo Sehingga Berapa Volumenya Volumenya adalah Pi integral Batasnya 0,5 Nah ini 9 X kwadrat Kurang 4 X kwadrat Jadinya 5 X kwadrat Kemudian yang ini Salin aja nih Min X pangkat 4 Tambah 4 X 3 tidak ada yang sama Jadi Min X pangkat 4 Kebelakangnya Plus Plus 4 X pangkat 3 Ya nak DX Benar itu Min X pangkat 4 Tambah 4 X pangkat 3 Ya Nah ini kita Coba selesaikan Satu persatu Jadi V adalah Volumenya adalah Pi kali 5 kali Integral X kwadrat apa Seper N Plus 1 X pangkat N Plus 1 N ini berapa 2 N ini 2 kan X pangkat 2 Jadi seper N plus 1 Seper 2 Plus 1 X pangkat N Plus 1 2 plus 1 Dikurang Integral X pangkat 4 Juga rumusnya Sama Seper 4 Plus 1 Seper 4 Plus 1 X pangkat 4 Plus 1 Ya Ditambah 4 kali Integral X pangkat 3 Sama Seper 3 plus 1 N plus 1 X pangkat N plus 1 3 plus 1 Harga batas 0 5 Jelas Jalan ya Step by step Sehingga Berapa Volumenya Pi Ini 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 berapa Ini berapa Sepertiga X pangkat 3 Ini Seperti 4 4 X pangkat 4 Harga batas 0 5 Ini 4 Nama sepempat Coret 4 per 4 1 Terus ini Kalau kita kalikan Berapa nih Ini kita kalikan 5 Kali sepertiga 5 per 3 Ini sepertiga X pangkat 5 Tinggal X pangkat 4 Saja Harga batas 0 5 Masukkanlah Harga batasnya Berapa Pi 5 per 3 X pangkat 3 Batas atas Berarti 5 pangkat 3 Dikurang X pangkat 3 Batas bawah Min 1 per 5 Kali X pangkat 5 Batas atas 5 pangkat 5 Dikurang X pangkat 5 Batas bawah 0 pangkat 5 Tambah X pangkat 4 Batas Atas Dikurang X pangkat 4 Batas bawah 0 pangkat 4 Seperti itu kan Yang 0 kan Hilang semua kan Tidak usah dilihat Atau tadi boleh gak Masukkan 5 semua dulu Dikurang Dikurangi Masukkan 0 semua Yang 0 pasti 0 kan Maka tinggallah Ini apa Pi Dari berapa Ini 5 kali 5 pangkat 3 Berapa 5 pangkat 4 Per 3 Ini Oh ini bisa dibagi ya Di coba 1 ya 5 pangkat 5 Dibagi 5 pangkat 1 5 pangkat berapa 5 pangkat 4 Terus tambah 5 pangkat 4 Oh Ternyata Min 5 pangkat 4 Tambah 5 pangkat 4 Saling menyatakan 0 kan Halo Min 5 pangkat 4 Tambah 5 pangkat 4 kan 0 kan Ini tinggallah 5 pangkat 4 Berapa Berapa 625 Ya kan Kali pi Per 3 Inilah Jawabannya Jelas Sampai sini Halo Angkanya Gak-gaknya bisa besar ya Bisa besar Bisa kecil Maka kalau agak batas Semakin besar Ya pasti Ya jawabannya Oh ini masih kecil nih Ada yang kemarin Berapa 4 4 4 4 4 4 5 6 6 6 7 7 8 9 8 9 9 9 Ada yang mau tanya Silahkan Ini hari terakhir Paling kalau saya Dijinggal lagi Ya ngajar untuk KAUKUS 2 Anda Dan berikutnya KAUKUS 3 Seperti yang Angkatan KK Anda Yang sekarang Ya Itu KAUKUS 1 2 3 Yang saya Ya Lanjut Ada Kalau tidak ada Sebentar lagi Kita Ada soal terakhir Untuk nomor 5 Ada soal terakhir Kalau ada Yang tidak Ngerti Anda yang dulu-dulu Boleh tanya Hari ini Sepuas yang mau tanya Silahkan Waktu kita Cukup Cukup panjang Ya Baik Finish Sudah selesai Semuanya Halo Yang belakang Saya tidak tahu Anda itu Antusias Tapi saya lihat Ada sebagian Yang memang Senang Mungkin Mohon maaf Sebagian juga Ada yang Kurang suka Kalkulus Tapi berat ya Karena engineering itu Pasti bergelimang Kalkulus Dan fisika Ya kan Fisika Pasti menggunakan Kalkulus Sudah pasti Jadi Tidak Bisa dihindari Kata engineering Teknik Ya Saya dulu Kuliah juga Saya jalan menggunakan Teknis sipil Belajar Kalkulus Belajar Sama Ya Kemudian saya ambil lagi Matematik Jadi Kuliah dua kali Baik Kalau sudah Kita lanjutkan Number five Uji Konvergensi Uji Konvergensi Deret Dan kata lain Apakah Deret ini Konvergen Atau Deret ini Konvergen Atau Divergen Konvergen Kalau jawabannya Bukan satu Limit Itunya Kita Limit Apa Coba kita gunakan Test ratio Jadi Ada empat Kiritria tes Ingat Tes Rasio Tes Akar Tes Rabel Tes Integral Ada kan Saya lupa Ada empat Kiritria tes Tes Rasio Tes Akar Tes Rabel Dan Tes Integral Yang paling mudah Saya coba Tes Rasio Terlalu Kadang-kadang Ada soal Yang Tes Akar Bisa dikejar Dengan tes Rasio Lebih mudah Tes Rasio Karena tes Akar Lebih panjang Karena kita Ketemu Bentuk Limit Itu Adalah Bentuk tertentu Tak hingga Pangkat 0 Sehingga Kita Kejalan panjang Baik Kita coba Nomor 5 Ini adalah Suatu Lambang Sigma Itu Baca Deret Sigma Itu Adalah Deret Di dalam Statistik Itu Panggian Dipakai Sigma Itu Jumlah Sum Sum Jadi Genanya Menjumlahkan Semua suku Yang Beraturan Sehingga Menamakan Deret Kalau Dalam Untuk 1,2 3,4 Itu Namanya Barisan Dalam bahasa Inggrisnya Sequence Sedangkan Deret Disebut Series Deret 1 Tambah 2 Tambah 3 Tambah 4 Tambah 5 Itu adalah Deret Series Sedangkan 1,2 3 4 5 Dan seterusnya Itu adalah Barisan Sequence Ini Sigma Deret N Dari 1 Sampai Tengga Ini Penulisannya Sepertinya Kayak gini Awalnya Begitu Di Ubah Yang mudah Baru Bergeser Berubah Jadi Oke Dari 3 Pangka N Per N 3 Pangka N Per N Pun Terhadap Oke Disini Per N Bisa N Pangka 1 Bisa N Pangka 2 Bisa N Pangka 3 Nah Ini Apanya Sima UN Ini adalah UN UN N Adalah 3 Pangka N Per N Ini UN Berapa UN Per Satunya Berapa UN Per Satunya Semua N Ganti N Plus 1 Jadi 3 Pangka N Plus 1 Per N Plus 1 Bisa Tidak Anda tahu 3 Pangka N Plus 1 Tidak 3 Pangka N Dikali 3 Pangka 1 Ingat Kalau Dikali Pangkatnya Ditambah Ini Satu Ini Lagi Tulis Tidak Satu Satu Lagi Tulis Tapi N Tambah 1 Per N Plus 1 Jelas Tidak Pas Ini Halo Oke Kita Gunakan Test Rasio Ditulis Test Rasio Test Rasio Apa Limit N Menuju Sehingga Dari UN Plus 1 Per UN Kata Rasio Itu Perbandingan Membandingkan Tuku U Yang Ke N Per 1 Dengan Tuku Yang Ke N Jadi UN Plus 1 Per UN Itu Rasio Perbandingan Sehingga Jadinya Kita Masukkan Ini ada Limit N Menuju Tengga Dari Berapa UN Plus Satunya 3 Pangkat N Kali 3 Per N Plus 1 Dibagi Dengan UN 3 Pangkat N Per N Nah Ini Sama Dengan Limit N Menuju Tengga Dari 3 Pangkat N Kali 3 Per N Plus 1 Dibagi Ini Menjadi Kali Dibali Enggak Anda Belajar SD Kan Kalau Pembagian Maka Pembaginya Ketika Pecahan Menjadi Kali Dibalik Jadi Dibagi 3 Pangkat N Per N Dibalik N Per 3 Pangkat N Bagi Menjadi Kali Menjadi Dibalik 3 Pangkat N Per N Dibagi 3 Pangkat N Per N Jadi Kali N Per 3 Pangkat N Apa yang Sederhanah N Bisa Disederhanahkan Maka Yang tinggal Apa Sini Yang tinggal Disini Adalah Limit N Menuduta Hingga Dari Apa 3 Kali N Apa 3 N Per Apa N Plus 1 Tidak Usah Dikurung Tidak Tanya N Pangkat Berapa Tertinggi N Pangkat Berapa Tertinggi N Pangkat 1 Berapa Kopisien Pada Pembilang 3 Berapa Pada Penyebut 1 N Pangkat Berapa Tertinggi N Pangkat 1 Berapa Komisi Pada Pembilang 3 Penyebut N Itu Artinya Di depan N 1 1 3 Berapa 3 3 Ini Bagaimana Tada 1 Lebih Besar Apabila Limit UN Per 1 Per UN Lebih Besar 1 Maka Apa Maka Deret Deret Yang kita tanya Itu adalah 3 pangkat N Per N Ini Apa Kompergen Atau Depagen D D D Besar Satu D 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 Jelas Sampai Sini Hello Segedua Berikutnya Nanti Kita Bisa Anda Tanya Yang Anda Tengerti Yang Dulu Boleh Tanya Jadi Deret Yang Kita D Divergen Jadi Tulis Deret Sigma Itu Artinya Deret Kata Sigma Itu Sum Jumlah Jumlah Itu Menjadi Deret Kita Bisa Singkat Deret Itu Dalam Bentuk Sigma Biasa Begilimang Sigma Itu Di Mata Kuliah Statistik Paling Banyak Tanya Min Mencari Min Ini Rata Rata Sigma Dari Nilainya Dibagi Jumlah Masih Tua Sigma Jadi Kelas Ini Yang Dapat Nilai 100 Berapa Orang Yang Dapat Nilai N Kali N Kali Dijumlahkan Dibagi Banyak Masih 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 Itu Adalah N Sehingga Kita Peroleh Nilai Rata Rata Min Terusannya Min Kalau Median Nilai Tengah Kalau Modus Nilai Yang Sering Muncul Atau Dalam Bahasa Di Lapangan Mode Lagi Mode Apa Sekarang Zaman Dulu Ada Mode Celana Panjang Cubrai Lebar Ini Lebar Kalau Kayak Menyapu Lantai Suprai Jadi Contohnya Itu Mode Tulisannya Mode M-O-D-E Mode Itu Modus Artinya Mode Modus Itu adalah Mode Atau Yang sering Muncul Frekuensi Atau Yang Frekuensinya Tertinggi Itu Jadi Ini Yang Perlu Diketahui Cukup Jelas Sampai Sini Halo Halo Cukup Jelas Ntar Saya Ambil Soal Yang Dulu Ini 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 Saya Ubah Ini Sambil Ujian Tahun Yang Lalu Saya Salin Kesini Saya Ubah Ini Ini 3x Nomor Satunya Anda boleh coba Kejakan Ya Di bawahnya Tangan Tangan Dari 5x Nah Ini Nomor Satunya Oke Nomor Duanya Sama Ini Sama 5 Diubah Min Min Berbentuk Napan Tidak selalu Genap Jadi Ini Bisa Saya Kasih Angkat 3 Ini Pasti 3x Min 10y Terus Min 15 Nah Seperti itu Nomor 2 S Kodrat Tambah Y Kodrat Min 3x Min 10y Kurang 15 Sama 0 Jadi Kalau ada Angka Ganjil Pasti Tidak Bisa Diseranakan Nomor 3 Sehingga Saya Ubah Y Sama Dengan O Sama Juga Men Ini Saya Ubah X X X X 11 Nah lainnya Ini 3x pertama Ini 3x ini adalah Min x Ini juga 3x Ini min x Ini Ini N N N N Ya Jadi itu Jadi kerangkanya itu sama Hanya angka-angkanya beda Nah ini soalnya yang Sekarang Anda latihan Kejangan lagi Nah jam terakhir Mau tanya apa saja Yang sudah pernah pelajari Boleh Sebetulnya Saya bisa tambah juga Kalau mau Walaupun itu tidak gizi Adalah titik berat Itu penting seperti Anda Ada titik kesimbangan Jadi titik masa Pusat masa ya Pusat masa itu Titik kesimbangan Kalau mau itu saya ajarkan Sehingga Kalau Anda berhitung Benda yang Anda Desain Itu apakah Terjadi Kesimbangan atau tidak Ya Oh sorry Terima kasih Ya Ya sekarang dikerjakan lagi deh Latinya Berulang ya Halo Coba dikerjakan lagi Terakhirnya ada salah Ini N N N Ayo Dikerjakan Nomor satu Anda sudah tahu jawabannya Berapa sih Iya Tapi jalannya Yang nilai jalannya Bukan jawab Iya jawabannya juga Tapi jalannya Yang nilai pertama Walaupun hasilnya salah Tapi jalannya benar Nilainya Mesti lebih tinggi Daripada Jalannya macau-macau Jawabannya benar Itu alias Teg ya Ini sudah boleh Teg mau Teg mau Teg mau Teg mau Teg 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 mau Teng 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 Setempat Teng 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 Kalau dia di situ on-site, kita akan menjadi orangnya. Semuanya kita tidak terdapat ini. Tapi kalau tidak ada, aku selesai semuanya. Sebab itu di sini, Jadi di sini ada persidakannya Ini ujiannya Kalau on-site, cross Hingga itu Ketepan itu saya tetap 4 tahun di jenis Sebelumnya saya pernah 2 tahun mengatasi SMA Di Mata-Mata Sekantuk ada yang sebelum solat Kemudian ganda, kemudian 2 SMA Itu yang sudah dikatakan 80% 70% 70% 70% 70% Padahal hancur Begini Kalau ada Pilihan ganda Anda cari jawabannya Sama persis Kalau itu Kalau itu yang mau berhenti Gimana Boleh Dan dituliskan Sudah Sudah Lock 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 Kalau Iya Dan hasilnya bisa beda-beda Karena berhentinya bagaimana Kalau Kalau Hancur Kalau Hancur Jadi On-site Online Kalau Online Kalau Online Kalau Online Ada Ada pengawas Ada pengawas Ada pengawas Di ruang ini Ada Tentu 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 Bisa Kalau Anda Dia Kamu Tentu 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 Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 ada ada selamat menikmati all selamat menikmati 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 Hai mau deh perjalanan gua ayo gampang sampai gua disini pergi rumah sambil lagi eh noto luas denger lagi luas dengerin Terima kasih. 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 Terima kasih.